Salawat serta salam, Senat Desa Tercurah kepada junjunan kita, Nabi Besar Muhammad S.W. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hari ini kita hadir di sini untuk memperingati hari yang sangat bersejarah bagi seluruh masyarakat dan seluruh elemen yang ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Hari ini Kota Tangerang Selatan genap berusia 8 tahun. Pada momen yang istimewa ini saya ingin mengajak semua yang hadir di sini untuk bersama-sama memajarkan syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Aesah, atas apa yang selama ini dilimpahkan dan diberikannya kepada Kota yang kita cintai ini. Dalam 8 tahun perjalanan kita, banyak hal yang sudah diraih, banyak hal yang sudah dicapai, banyak hal yang sudah dibangun dan semua itu semata-mata hanyalah merupakan rahmat dan anugerah darinya. Sebagai insan yang beriman, sudah seharusnya kita senantiasa memajarkan syukur kehadirat Allah S.W.T, Tuhan Yang Aesah. Pada kesempatan yang baik ini, saya bersama dengan Bapak Benyamin Dafni, selaku wakil wali Kota Tangerang Selatan juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan, kerjasama, dan kontribusi darah Bapak-Ibu sekalian, khususnya DPRD Kota Tangerang Selatan. Apa yang telah Bapak-Ibu berikan sangat besar maknanya bagi kemajuan dan kebangunan di daerah. Kebersamaan kita dan kepedulian serta partisipasi Bapak-Ibu sekalian selama ini memberikan arti yang lebih atas apa yang telah kita raih selama ini. Harapan kami, ke depan dukungan dan kerjasama ini akan dapat termangun dengan lebih baik lagi. Dukungan dan kerjasama ini sangat penting dalam perjalanan kita mencapai satu tujuan yang sangat mulia, satu tujuan yang kita harapkan bersama yaitu kota yang nyaman untuk menjadi tempat tinggal, kota memberikan kesempatan yang luas bagi kita untuk meraih kehidupan yang layak, kota yang damai untuk kita berinteraksi, dan kota yang kondusif bagi tubuh dan berkembangnya putra-putri dan keluarga kita. Kita perlu memahami bahwa Kota Tangsel yang kita cintai adalah milik kita bersama. Semua pihak, semua elemen, semua unsur memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam setiap proses pembangunan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kota Tangsel menanti karya dan kerja nyata kita semua. Tentunya upaya untuk mewujudkan cita-cita ini bukan merupakan upaya yang mudah, dan bukan merupakan sebuah proses instan. Perjuangan untuk membangun dan memajukan wilayah adalah sebuah mekanisme yang dilaksanakan secara setahap demi setahap, sebuah proses yang dilakukan berdasarkan prinsip prioritas dan sebuah sistem yang dijalankan secara berkesinambungan. Secara bertahap, saya dengan Bapak Benyamin Daphni dibantu seluruh jajaran aparat pemerintah kota dan juga didukung oleh seluruh elemen yang ada berusaha untuk menyelesaikan apa yang menjadi tantangan bagi Kota Pangerak Selatan. Berdasarkan tentunya prioritas, kami terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan dan harapan serta ekspektasi semua pemangku kepentingan. Terkait dengan hal ini, kami mohon doa dan dukungannya dari semuanya agar kami dapat menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kami dengan baik, benar, dan istiqomah sehingga apa yang kami berikan dapat memberikan manfaat bagi semuanya. Insya Allah, dalam periode masa jabatan kami yang kedua ini, kami akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, bekerja lebih keras lagi, dan berupaya lebih maksimal lagi dalam memujudkan apa yang menjadi visi-visi kita bersama. Visi ke depan yang ingin kita wujudkan adalah bangsa sebagai sebuah kota cerdas, berkualitas, berbeza saing, berbasis teknologi dan inovasi, dengan masyarakatnya adalah masyarakat yang cerdas, modern, dan religius. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak semua yang hadir malam hari ini untuk melihat dan memanfaatkan acara ini sebagai wahana untuk mempererlat tali silatulahmi, kekeluargaan, dan persaudaraan. Jalinan silatulahmi, kekeluargaan, dan persaudaraan yang kuat merupakan fondasi utama bagi damainya kehidupan bermasyarakat dan lancarnya pelaksanaan pembangunan. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mari kita berdoa semua. Semoga kota rakselatan dapat menjadi apa yang telah tertuang dalam semboyannya, yaitu kota yang cerdas, modern, dan religius. Terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah menyelenggarakan rangkaian kegiatan hari ulang tahun tanggara selatan yang ke-8. Terima kasih banyak kepada seluruh partisipasi masyarakat, para pemangku kepentingan lainnya dunia usaha, perguruan tinggi, dan anggota DPRD tanggara selatan, forum koordinasi pimpinan daerah, dan usur yang lainnya tokoh alim ulama, tokoh masyarakat, yang Alhamdulillah kita sampai dengan hari ini. Insya Allah, tanggara selatan ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Mari menata tangsel rumah dan kota kita bersama. Kirgahayu hari jadi ke-8 kota tanggara selatan, suindu semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera baik-baikah sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Dilanjutkan dengan...